yo what's up guys and welcome back to best internet youtube channel sama gue Marvin dan semoga semua dalam keadaan baik guys dan tetap waspada aja lakuin social distancing kalau bisa work from home ya stay at home aja jangan kemana-mana oke nah di video hari ini kita bakal ngebahas tentang fast charging gadget fast charging karena fast charging sendiri sekarang punya peranan penting banget di hidup gua sama kayak hand sanitizer lah sekarang ya penting banget buat biar tangan kalian bersih nah gua ada sebuah car charger nih guys yang bisa dibilang compatible buat segala jenis fast charging jadi kalian gak perlu bingung lagi teknologi yang mana ini bisa semua so gue pengen share ini ke kalian semua semoga bisa berguna dan sebelum kita mulai videonya sebelum nonton videonya udah pada cuci tangan belum pause dulu video ini pause dulu video ini cuci tangan yang bersih pakai sabun pakai sabun cuci tangan yang bersih pakai sabun ayo kita tungguin dan kalau kalian udah cuci tangan silahkan lanjut nonton videonya silahkan nonton videonya nontonnya di rumah aja ya nontonnya di rumah aja ya jangan kemana-mana jangan kemana-mana yuk jaga kesehatan nah banyak dari kita masih suka salah kaprah tentang namanya fast charging guys dan sebagai tech reviewer pun gua juga suka bingung gimana cara ngejelasin yang bener karena banyak banget guys jenis-jenis fast charging nanti kita jelasin lebih detail tapi sebenernya guys diantara banyaknya teknologi fast charging fungsi dan tujuan teknologi fast charging itu simpel yang pertama ya pasti udah pada tahu semua ya kayak itu biar kita nggak perlu lagi ngecas lama-lama nggak perlu ngecas semalaman dan yang kedua yang paling penting dan menurut gua paling underrated paling nggak disadarin adalah sekarang tuh kita cukup ngecas sebentar aja setengah jam lah paling nggak untuk bisa ngepake device kita selama seharian lagi itu yang membedakan banget sama zaman-zaman dulu sebelum ada fast charging nah gua cerita sedikit jadi kemarin ini guys gua kelupaan ngecas smartphone gua pas malem dan pas pagi baterainya itu rata-rata sisa 10% doang dan hari itu gua harus meeting seharian dan di luar kantor dan gua ya repotlah pokoknya nah pas on the way guys di mobil gua bersyukur banget gua pakai adapter yang udah kompetibel sama fitur fast charging smartphone yang gua pake terutama gua nge-review banyak smartphone ini ternyata udah kompetibel buat semua jadi bisa ngecas sampai 50% dalam 30 menit aja penasaran nggak kalian car chargernya apa nih guys jadi inilah dia guys car charger yang gua pakai sekarang yaitu Hippo Elite SP1 nah Hippo Elite SP1 ini adalah car charger yang menurut gua sekarang tercanggih dan ya bisa bilang revolutionary dengan teknologi multi protokol untuk fast charging compatible dengan seluruh gadget bisa dibilang nah kita lihat aja guys dari kotaknya nih guys semua tulisannya banyak banget PD, PPS, QC, AFC, FCP segala dan lain-lain lengkap banget chargingnya sampai gua agak pusing nah ini adalah car charger pertama yang gua tahu yang bisa compatible ke hampir semua jenis fast charging smartphone nah ini hitungannya bahkan bisa ngecas laptop karena punya maksimum output sampai 42 watt nah berikut guys detail untuk fast charging dari si car charger Elite SP1 ini pertama USB type C nya outputnya bisa sampai 42 watt maksimum kemudian ada USB A itu outputnya bisa sampai 30 watt maksimum nah compatible nya itu banyak banget guys bisa buat QC, PD, FCP, SCP, VOC dan lain-lain nah ketika 2 output dipakai bersamaan guys dia bisa meng-output 25 watt atau 5 volt 5 ampere maksimum jadi mending dipakai salah satu aja nah mungkin kalian agak bingung guys dengan banyaknya jenis-jenis fast charging tadi jadi gua coba bikin lebih simpel aja ya misalnya Samsung itu pake fast charging protokol Huawei itu super fast charging protokol Oppo, Realme One Plus itu pake VOC dan sisanya rata-rata compatible dengan protokol QC 3.0 dan juga USB power delivery kayak Xiaomi, Vivo, Apple dan lain-lain jadi intinya satu car charger ini bisa compatible untuk semua dan bentuknya juga bisa dibilang tergolong kecil lah ya buat teknologi yang dimiliki makanya gua wow banget nah gua juga tesin guys keempat device dengan teknologi fast charging yang berbeda misalnya di Samsung Galaxy S20 Ultra itu compatible dengan super fast charging nya setau gua baru Hippo Elite SP1 ini yang bisa kemudian Apple juga dengan ada power delivery Realme dengan VOC nya dan juga Vivo dengan teknologi dual engine fast charging yang compatible dengan QC 3.0 nah ketika gua tes di semua charger ini berhasil memompah fast charging nya guys nice nah makanya kalo kalian yang mobile yang sering butuh charging on the go yang sering nyetir karena nyetir sekarang masuk kategori social distancing juga mungkin Hippo Elite SP1 ini bakalan ngebantu banget buat kalian nge-charge device kalian nah Hippo Elite juga memiliki beberapa produk lain guys di lini fast charging mereka misalnya ada Hippo Elite Quick 4 Plus itu punya satu buah USB Type-C port yang bisa digunakan untuk fast charging gadget dengan teknologi protokol QC 4.0 dan juga USB power delivery hingga 27W nah ini bakal cocok banget buat smartphone dengan teknologi USB power delivery misalnya kayak iPhone dari iPhone generasi ke-8 Samsung dan beberapa jenis yang udah pake USB Type-C juga udah bisa iPad generasi terbaru juga udah bisa 18W hingga laptop Macbook itu yang udah pake USB Type-C juga compatible pake charger ini kemudian ada juga Hippo Elite Phoenix yang punya output maksimum 60W itu juga compatible dengan teknologi USB power delivery dan juga QC 3.0 ini cocok banget buat kalian yang biasa bawa adapter charger untuk gadget kalian kayak gue biasa buat laptop sama HP sekarang cukup pake satu adapter ini aja bisa nge-charge laptop dan smartphone secara bersamaan nah kalo kalian punya device yang lebih banyak lagi guys misalnya kayak gue ada tablet, ada earphone TLS, ada smartwatch Hippo Elite juga punya sebuah multi charger yang namanya Hippo Elite Blaze yang bisa nge-charge 4 device sekaligus dengan total power output hingga 75W terdapat 1 buah USB-C yang bisa nge-charge up to 60W ada juga 3 buah USB port biasa yang compatible dengan teknologi QC 3.0 nah tadi udah charger yang lengkap, Hippo Elite ini juga punya kabel guys yang namanya Elite Ultron 2 ini tersedia dalam berbagai jenis mulai dari ada micro USB, ada lightning, dan juga ada USB Type-C kabel ini berasa solid banget dengan finishing brush metal serta kabel braided yang klaimnya Hippo udah bengkokin hingga 15.000 kali dan tetep bekerja maksimal gue sendiri baru pake sekitar sebulan terakhir guys, dan menurut gue kabelnya oke banget nah untuk harga-harga dari produknya itu semua gue akan taruh langsung guys di layar ini menurut gue harganya affordable, dan juga bisa dibilang kualitasnya oke, value for money tapi yang menurut gue jadi highlight adalah Hippo Elite SV1 tadi, car charger yang paling canggih menurut gue saat ini lagi promo guys dari harga normal Rp 499.000, sekarang cuma Rp 299.000 aja again ini gue rekomen banget buat kalian yang sering mobile, butuh fast charging on the go ini bakalan kepake banget semoga aja sih Hippo Elite bakal ngeluarin versi adapter charger yang beneran, karena ini bakalan oke banget so guys that's it, semoga videonya bermanfaat dan kalau kalian ada pertanyaan tentang fast charging, tentang produk-produk Hippo Elite gue aja langsung di share di kolom comment section di bawah dan jangan lupa, kalau kalian suka dengan videonya, klik tombol jempol kata, subscribe juga ke Bezodata YouTube channel hidupin loncengnya, dan nama gue Malfin, I'll see you guys on my next video, ciao! aa, yaa,! yaaN yaa 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 sub indo by broth3rmax